Halo semuanya, selamat datang di EJ Entertainment Dan di episode kali ini kita bakal membahas tentang Permen Lollipop Yang bernama, eh bernama ya Dikasih nama Bowo, ya kan Ini permen ini, waduh ini permen tersial temen-temen Kenapa permen ini tersial ya? Dia baru diiklankan temen-temen ya Habis diiklankan kan orang mau belik nih Orang mau belik, benci semua gitu loh Jadi bisa dikatakan dia udah habis jatuh Ya kan, ditabrak truk ya kan Habis itu masuk ke jurang Masuk ke jurang Terrrr, muter-muter-muter guling-guling Masuk ke laut ya kan, tenggelam Terus dimakan hiu Waduh nasibnya bener-bener tragis sekali ya Kenapa gue bilang seperti itu? Ya sama seperti Waktu pemasarannya ya Ketika dia diiklankan ya di Instagram Habis itu orang mau beli produknya Mau foto bukan mau beli Mau foto terus aja Dikatain coy Dikatain item segala macem Habis dikatain ya kan Terus, eh terus ngomong aja udah gak pecus loh bang ya Habis dikatain terus dibully Ya kan Habis dibully Instagramnya dihack Instagram dihack sekarang kerjaannya ilang temen-temen ya TikToknya ilang temen-temen Diblokir katanya ya Oke Kita bakal langsung liat aja fenomena baru ini ya Kita bakal sambil Intribut lah Tribut tubuh ya Jadi kita bakal melihat videonya juga Kita harus mengepresiasi gitu loh ya Sambil kita baca berita terkait TikTok temen-temen Jadi TikTok itu korang katanya diblokir Katanya itu pembodohan ya Pembodohan sih Tidak mendidik gitu ya Ya sama aja lah Jadi Aduh ketahuan deh Ketahuan deh Gue ngeser sama Ketahuan Waduh gue nge-fans Nge-fans Boy Mohon dimaklumilah Mohon maaf ya Remove Langsung kita remove Supaya orang yang mega komputer kita gak merasa Ini orang Homo kali ya Enggak Kita bakal liat T TikTok ada di peringkat ke Sembilan TikTok ke sembilan temen-temen ya Kita T TikTok di peringkat pertama TikTok di blokir di peringkat ketiga temen-temen Kita T 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 Jadi kita gak bisa mengatakan gitu juga ya Tapi mungkin Pemerintah lebih tau dampak yang sebenarnya Karena Bang Eji gak pernah pake TikTok ini TikTok yang gue tau itu yang ini nih Nah itu tuh Tau kan Itu TikTok yang gue tau gitu loh TikTok di blokir Oke kita bakal baca sedikit ya Ini info dari semua itu kayak gitu ya TikTok di blokir TikTok di blokir Kesempatan anak bangsa Ciptakan platform Lifestream Punah Punah Anak bangsa ya TikTok di blokir Cominfo Kenapa aplikasi TikTok di blokir Pemerintah Di blokir pemerintah TikTok perlu contoh Bigolive ya Sekarang jadi gak gitu lagi ya Sekarang cuman kayak Tertutup-tertutup dikit gitu ya Kalau gitu tuh parah dulu ya Abisnya kayak Sekarang udah gak gitu ya Tau Bang Tau lah Anak Bigolive semua sawer Bang buka-buka Iting-iting-iting-iting Bapakmu Oke Sekarang gue bakal baca beberapa Berita disini Ini ada dari CNN Ada Kompas Semuanya udah Kredibel ya Artinya nih Beritanya udah bener-bener Fakta gitu loh ya Kita bakal baca beberapa Sumber ya Gue bakal buka dari CNN dulu ya Sama dari Kompas Kita buka Kita liat ya Apa yang ada disana TikTok di blokir Kesempatan Eh kesempatan Sempak Kesempatan anak bangsa Ciptakan platform Livestream Oh Anak bangsa bisa Bikin platform Livestream gitu loh Banyak ya Ini gue bacain ya Menteri Komunikasi Dan Informatika Sebenernya kesempatan Buat anak Indonesia Membuat platform Livestream Oh iya Ini cuman buat kesempatan Jadi Kita Adalah Kasihin banget TikTok udah bikin iklan Banyak loh ini ya Temen-temen usut kreatif Kita harus pilih Platform bersih Agar tidak terkena dampak ini Ini dampak apa ya Kalau mau kreatif Gunakan platform Livestreaming lain Yang relatif bersih Jangan pakai ini Kita taruh di antara Karena akhirnya Yang betul-betul Mau berkreatif Jadi korban juga Itu yang kita Tidak inginkan Oh maunya yang berkreatif Itu gak ada efek-efeknya Tapi kan ini keren juga Efeknya Kayak Itu gak semua orang bisa Kalian coba aja Itu gak gampang Yang ntar gue coba deh Gak bisa gue Udah diblokir teman-teman Saya sekali Termasuk pelaporan Apa segala macem lah Dan komisi perlindungan anak Jadi ceritanya karena Ah teman lagi gak ada suaranya nih orang Pelanggaran konten Yang ditemukan antara lain Pornografi Ah susila Plecehan Agama Dan lain-lain Ya elah temen-temen Tolonglah ya Kalian kalau mau gini Mau muser Mau musikli Mau gini-gini Aduh Terserah gitu loh Tapi jangan Aduh Jangan otak Jangan bumi datar gitu loh ya Masa melakukan hal Otak datar Jangan otak datar gitu loh Jangan melakukan hal yang aneh-aneh gitu loh Pornografi Kalau maunya pake sendiri Gak usah dipamerin gitu loh Ya Pelecehan agama Aduh makjang Lu mau lu Di pindah ke polisi Nih nih Sumber lain temen-temen Gue bakal bacain nih sumber lain ya Buset Ini yang bikin berita Gak niat ini Cuman lima Lima paragraf Satu paragraf Satu kalimat Ya ini Bahasa di CNN nilai berapa Gak tau gak Oke Kita baca Delapan domain DNS TikTok Diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Ya Iya TikTok sudah di blokir Siang tadi Ini kejadian baru kemarin nih Berdasarkan informasi yang didapatkan Dari CNN ini Sejak siang tadi Selasa Kementerian Komunikasi dan Informasi Telah melakukan pemblokiran Delapan DNS TikTok Jadi Delapan DNS ini Tidak bisa Mengakses Tiktok lagi Tapi ini ada Ada ciutan yang Apa ya Ciutan yang Ciutan yang Ini lawa ya Ini katanya ciutan lawa Kalau gak lucu Gak ketawa Gue gak lawa dia Lima ciutan lawa Netizen soal TikTok Diblokir.com info Oke Sekarang gue Yang takut diblokir TikTok yang lucunya Biasa aja diblokir Apalagi gue yang lucu banget nih Apa iya Gue mau diblokir juga Cuk banget ya Pening cok Pak komen info Tolong blokir dia Dari ingatanku ya Jangan TikTok aja Ini Candanya gembel banget coy Mau jadi selebti tok Tapi seluruh diblokir Ungkap salah satu kawan Oke Jadi gue sebagai Salah satu pendukung Gak ya Jadi gue salah satu Orang yang Mengapresiasi Karyanya si Bowen ya Gue mau bikin Tribut buat Bowen Di video ini ya Karena Dia akan sulit Berkaya Berkaya Berkarya di TikTok ya Karena dia mau Mengapa ya Mau membawa orang tuanya Untuk pergi Apa loh Umroh loh Kalian jangan Jangan menghina dia gitu loh Dia ada tujuan yang Bener-bener Apa namanya ya Apa namanya mu Tujuan yang bener-bener Apa namanya teman-bener ya Bener-bener yang Mulia gitu loh Untuk orang tuanya Kedua orang tuanya Emang lu dirugiin Iya bang Muka aja ngerusakin Apa gua Apa namanya Homepage kayak gua Enggak Enggak Oke Jadi buat teman-teman Kita bakal ngeliat aja Langsung karyanya Bowen kita ya Bowen kita Kita langsung liat aja Oke Kita langsung liat aja Karya Bowen Mana ya karya yang keren Ini kayaknya keren Kita langsung liat aja Karya Bowen ya Kita play Kayak Majang Waduh Ini apaan ini Ini malah bang buli Cuk 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 ya Ternyata karya dia Bagus sekali Ini apa-apaan ini Ini apakah yang asli Gua kira yang asli ini 33 ribu subscriber Wah gak bener ini Kita nonton lagi nih Wih Gila 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 Wis 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 Aduh Jangan gitu dong Gua ini mau mual Mau muntah Ternyata karyanya seperti itu Tunggu sebentar Masih ada lagi Ini ibunya teman-teman Ini emang membahagiakan ibunya gitu Karena jangan gitu Gak boleh itu Jadi pembulian Apa salah dia Nah sama Iqbal 11-12 gitu loh ya 11 sama 12 ribu Tapi sama-sama ganteng lah Gantengnya Jangan menghina orang Kita juga gak ada ganteng kali gitu loh Jangan menghina orang Fisik gitu ya Ini nih nih Ini mukanya imut kali disini Ini mukanya dia yang sebenarnya coy Wih Langsung kayak Wih gue ganteng banget loh What the heck Gak bener ini Wah ini Intribute to bow ini Ini akan gue tutup bentar lagi ya Kita lihat dulu ini Ini apa Nyesel gue ke kota tua Ada bocah tengil ini Di kamera mah ganteng banget ya Aslinya Jong udah ditupin lehernya Kirain gue dia takut kepanasan Ternyata lehernya panuan Udah putih bayar 80 ribu What? Mending kan gue makan baso Bisa beraworsi Nyesel banget pokoknya Next Astaga naga Ternyata dia itu adalah Itu apa ya Ubi Ayam Itu kayak pantar ayam cuy Itu pantar ayam cuy What the hell Pantar ayam cuy Oh my god Sensor Sensor Oke Kita ngeliat lagi videonya Ini ganteng dia disini temen Ini kalian jangan gitu gitu loh Tampan kali dia Gak banyak orang yang bisa rambutnya kayak gini Oh gitu Cara perbaikin rambut pake hape Keren 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 Gue demen nih Ganteng mah bebas Astaga naga Wih gila Hape nya hebat banget Gue pengen punya hape kayak gitu temen Inilah reaksi fan Bowo Ketika mereka berkumpul Ini temen temen Kita harus ngeliat nih responnya Ini Bowo nih Ini Bowo nih Oke kita liat tuh Sog ganteng ya katanya Gak gitu banyak ya fansnya Gak gitu banyak Kasian kali Jangan gitulah ya Jadi Kayaknya Tunggu ada satu lagi nih Ini lucu kayaknya Ya elah ini siapa yang bikin Boom Niat kali ya What the hell Kacau ini Udah Gue cukup aja temen temen Untuk kali ini ya Menurut gue Kita harus tetep apa ya Mengapresiasi Lalu langkah pemerintah Supaya memberikan Apa namanya Apa namanya Mulu gue Memberikan sebuah peluang Bagi anak bangsa Untuk bikin platform Live streaming ya Untuk temen temen Yang suka tiktok gini Kedepannya ya Tetep ada wadah gitu loh Jadi gak harus main tiktok Mungkin kalian bisa Sambil Terus bikin musik sendiri Kan lebih berkreasi gitu ya Jadi arah Sambil sendiri gitu loh Jadi bener-bener Full of creation Jadi Semoga kalian terlibat dengan video Seperti ini ya Karena banyak banget yang request EJ Entertainment Dilanjutin Gue ngelanjutin Ya kita turut berdukasita Kepada tiktok ya Semoga ya Ada peluang untuk Apa namanya ya Di unblock lah ya Seperti Bigolive ya Untuk menghilangkan yang kayak gini-gini La 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 Udah lah gitu loh temen temen Dan see you again in the next episode Bye 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 bye